Kita beralih ke informasi lainnya, Kepolisian Resort Mimika berhasil mengungkat kasus korupsi yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Mimika dengan total kerugian negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Dana tersebut untuk semula, untuk monitoring dan evaluasi proyek fisik dan non-fisik tidak pedang. Kasus korupsi, dana monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bapeda Mimika terjadi pada tahun 2016. Korupsi dilakukan terhadap dana kegiatan monitoring dan evaluasi proyek fisik dan non-fisik di Bapeda Mimika tahun 2016 dengan total anggaran 2,4 miliar rupiah. Kegiatan tersebut seharusnya dilakukan pada 18 distrik di Mimika. Namun realisasinya hanya dilakukan di distrik dalam kota Timika. Pengelola kegiatan membuat bukti fiktif bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan 100 persen. Bukti fiktif yang dibuat para tersangka dengan membuat tiket pesawat dan kapal secara fiktif. Akibat kasus korupsi ini negara diutikan sebesar 1,6 miliar rupiah. Polisi menghadirkan tiga tersangka dan uang tunai sejumlah 507 juta rupiah. Di mana para tersangka ada tiga yang sudah mantan, itu SM, MNM, dan SDI. Berasal nomoran tunisi, airfo 7-700-8-18, kemudian di tanggal 30 Agustus 2019. Ada 4 kegiatan di Kalpapapeda dan 18 distrik di Kabupaten Mimika pada tahun 2016. Perubahannya adalah negara karena ini menghadirkan kasus korupsi yang bukan negara. Dalam kasus ini penyidik Tipikoro Satuan Reskrim Pores Mimika telah menatapkan tiga tersangka. Masing-masing Simon Mote selaku Kepala Bapeda, Melianus Nicodemus Mirino selaku Bendahara Kegiatan, dan Yunus Edoai selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan bahwasannya kegiatan tersebut terkait-kait perlu ketahui kenapa ini merugikan keluarga sebuah negara. Karena dari hasil pemeriksaan, bahwasannya benar. Ya, fakta menyampaikan banyak tindakan yang fiktif. Tokohnya, ya, memesan tiket pesawat, tiket kapal, dan juga pelaksanaan di mana kegiatan sebenarnya tidak ada. Nah, kalau dibilang sekarang lagi rame-rame-nya, sampahnya itu desa, apa tuh? Berkas perkara kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Timika, sehingga pada Jumat siang, polisi menyerahkan ketiga tersangka ke Kejaksaan. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun dengan denda 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Timika, Igo Watul Molin, melaporkan.